Halo Sobat Crew semuanya, balik lagi ke pesona Ramadan bareng aku Caca. Nah di video kali ini, di pesona Ramadan kali ini, Caca bakal bawa Sobat Crew semuanya ke tempat yang istimewa dan tentunya berbeda dari pesona Ramadan biasanya. Nah kali ini Caca bakal bawa Sobat Crew semuanya untuk melihat-lihat koleksi dari baju lebaran dari salah satu desainer ternama di Indonesia. Desainer kali ini adalah Mbak Monica Jufri. Nah di video kali ini kita akan melihat lebih lengkap apa saja koleksi baju lebaran dari beliau dan seperti apa sih desain, warna dan keseluruhannya deh. Pokoknya pasti bakal seru banget. Nah penasaran? Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng. Ya mulai berkecimpungnya sudah lama ya. Saya itu bergabung di dalam satu asosiasi, itu dari tahun 2001. Nah dari situ sudah mulai, tapi sebelumnya memang sudah mulai juga, cuman belum menjadi desainer, masih menjadi asisten seperti itu. Lalu kemudian sampai dengan setaran, jadi sudah cukup lama sih ya. Ya memang kalau ciri khas dari brand SESA selama itu adalah mainnya di warna-warna pastel, warna-warna natural gitu. Dan memang apa ya, ini warna termasuk warna favorit juga sih gitu untuk customer kita. Nah selain itu memang masuk untuk suasana pantai itu saya memang yang maunya yang warna-warna yang sand tone gitu loh. Karena ciri khas dari SESA itu adalah di borderannya dan beads atau embouchementnya ya, handmade tournament gitu loh. Ini koleksi ini saya tampilkan waktu di show Jakarta Fashion Trend di bulan Februari lalu. Nah dari show itu ada beberapa baju yang itu kita produksi untuk lebaran ini, dalam untuk ready stock gitu loh dari size S sampai XL. Tapi ada beberapa juga koleksi yang made order, jadi customer yang ingin bisa memesan gitu, tidak ready stock. Ini yang akan dibuat ini, tapi ada beberapa warna ya, nanti ada warna ini lalu kemudian ada warna lain, warna hitam dan navy kalau nggak tahu, lalu kemudian ada ini, ini pakai bulat, blitz, 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 ini outernya, bahan tile, oh bahan tile yang motif kotak, nah ini bordir, aksen kerut belakangnya, ini blitz, ini kalau misalnya ingin pakai dalamnya, juga bisa, ya kan, padu dengan yang lain, ini, ini juga kalau misalnya mau dipakai dengan dress juga bisa gitu. Nah ini juga koleksi Ramadan kita, ini bisa dilihat, jadi dari koleksi yang tadi, pikir sama kan, tapi ini adalah dress dan memakai lace sebagai pembina-pembina. Nah ini juga, ini outer, ini aksennya bordir, yang dibobok, jadi ini bahan organdi, dibordirkan di bahan kerut, lalu dibobok, dikasih aksen bit. Ini salah satu ciri khas dari Seva juga. Kita juga ada sih pemakaian limbah ya, jadi maksudnya bahan-bahan sisa, seperti bahan sisa mungkin lace atau apa gitu, kita jadikan aplikasi. Tapi itu, untuk yang koleksi tahun ini kayaknya, lagi nggak ada ya, tahun lalu kita keluarkan, jadi sampai ke limbah ini juga, limbah benang, benang jahit kan suka, banyak sisa. Nah itu kita jadikan aksen, untuk elemen dari sana. Nah ini juga print, karena kan ada yang, kalau seperti ini kan lebih ringan ya, jadi kalau seperti ini kan formal. Nah ini untuk sehari-hari, ini cocok, juga ada aksen kantongnya. Pagi ini semanget nih, dress ada kantong nih. Buat angkau. Ini sehari banget sekali. Iya. Jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Wow. Untuk koleksi ini? Untuk koleksi ini, wah saya ini kalau ditanya harga kayaknya. Untuk koleksi ini, rata-rata sepertinya di harga 2-3 juta. Ya bismillah, harapannya sih yang pasti untuk sisa ini tidak hanya sekedar bisa bertahan, tapi bisa maju mengikuti perkembangan zaman. Itu yang saya inginkan. Membawa berkah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan dan orang lain. Dan mempunyai tim yang lebih solid. Itu aja sih. Yang pasti ya makin diminati. Ngenting banget. Jadi produk Sesa ini memang kita memproduksinya itu tidak dalam jumlah yang boleh dikatakan seperti garment ya. Jadi tersebar di beberapa counter di Depstore. Tapi itu bisa begini uniknya. Mungkin di Depstore yang ini, itu disiapkan warna. Misalnya yang warna hijau. Mungkin yang warna kremnya ada di Depstore yang lain. Seperti itu. Selain juga kita ada di online. Nah kalau untuk di Depstore sendiri itu ada di Sogo. Di beberapa Sogo Depstore. Antara lain itu di Ponokina Mall. Kemudian di Plaza Senayan. Lalu di Kocas. Lalu di Kocas. Kota Kasablanca. Di Kelapa Gading. Lalu ada di Sogo Tunjungan Plaza Surabaya. Kemudian di Sogo Big Mall Samarinda. Kemudian ada di Sitrus Departemen Store di Botani Bogor. Kemudian ya kalau head boutique-nya ada di sini di Ponokina. Itu bisa juga membeli secara online. Itu melalui Instagram. Sesa.MonicaJufri. Atau di Websitenya. Monicajufri.com Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.